Zuo Donglai menggelengkan kepalanya dan berkata, berdasarkan kekuatannya saat ini, dia seharusnya baik-baik saja. Namun, saya tidak percaya dia begitu lemah. Jadi, kalau kita benar-benar bertarung, saya tidak yakin bisa menang. Kalau mau percaya diri sepenuhnya, saya khawatir hanya bos yang bisa melakukannya. Apa, dia sebenarnya sekuat ini? Meng Tian terkejut. Dia tidak menyangka bahkan Zuo Donglai pun tidak sepenuhnya percaya diri. Setelah itu, semua orang pergi dengan emosi yang rumit. Zuo Donglai dan Meng Tian mengundang Lin Suan untuk bergabung dengan Punishment Hall setelah lulus. Dugu Aotian dan Li Yunfei memandang Lin Suan dengan hormat. Murid lain dari pavilion pedang naga sangat bersemangat. Lin Suan adalah bos mereka. Semakin kuat Lin Suan, semakin baik jadinya. Segera, berita tentang pertempuran Lin Suan dan Meng Tian menyebar ke seluruh Universitas Senmu. Tiba-tiba, seluruh sekolah menjadi gempar. Itu sangat meriah. Tidak ada yang menyangka Lin Suan menjadi begitu kuat. Bahkan para tetua pun terkejut. Ketika dekan Suan mendengar ini, matanya bersinar. Kemudian, dia berkata, sepertinya sudah waktunya untuk memberitahu dia kebenarannya. Setelah Meng Tian dan Dugu Aotian pergi, halaman Lin Suan menjadi damai kembali. Namun, beberapa hari kemudian, suara aneh memecah kesunyian. Suaranya sangat arogan, seperti iblis yang tiada taranya. Namun, Lin Suan tersenyum ketika mendengarnya. Dia tahu itu adalah suara naga merah. Ia pasti sudah bangun saat ini. Naga merah telah mendapatkan darah burung neter surgawi dan memurnikannya. Sudah berkultivasi selama lebih dari dua bulan. Sekarang, tampaknya hal itu akhirnya berhasil. Memang benar, pada saat berikutnya, bayangan merah terbang keluar dari kantung binatang iblis Lin Suan. Kemudian, ia meraung ke langit dan melesat ke awan. Panjang tubuhnya telah tumbuh hingga seratus kaki. Seluruh Akademi Senmu mendengar auman naga. Tiba-tiba, semua orang bersemangat dan melihat sekeliling. Itulah auman naga. Di dalam Universitas Senmu, para tetua sangat bersemangat. Masing-masing dari mereka memancarkan cahaya yang kuat dan dengan cepat melesat ke langit. Bahkan mata kepala sekolah Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Seperti dua pedang tajam, mereka menembus kehampaan dan menatap ke atas. Mau bagaimana lagi? Mereka terlalu kaget. Kita harus tahu bahwa ras naga adalah keberadaan yang misterius. Meskipun mereka memiliki setetes darah naga di Istana Roh Sejati, mereka harus membayar mahal untuk mendapatkannya. Dan totalnya hanya ada satu tetes. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika mendengar auman naga? Lin Suan juga melihat ke langit dengan heran. Pada saat ini, naga merah memiliki panjang lebih dari 300 meter dan terlihat sangat perkasa. Tidak hanya itu, tubuhnya juga dipenuhi tekanan yang sangat besar. Alam Yang Mulia Surga Kedelapan Siapa yang mengira bahwa setetes darah esensi burung neter surgawi akan memungkinkan naga merah pulih dari cakrawala kelima alam mulia ke cakrawala kedelapan alam mulia? Tidak diragukan lagi ini merupakan kemajuan besar. Tampaknya naga merah juga sangat bersemangat. Ia meraung ke langit lagi, dan suaranya menyebar ke segala arah. Hal ini secara langsung membuat khawatir para tetua dan pakar di Senmucol Lege. Mereka semua menyebarkan indera mereka. Beberapa orang bahkan langsung pindah untuk mencari naga dewa. Ruzilong, cepat turun. Kalau tidak, kamu akan ditangkap dan dimurnikan menjadi obat. Lin Suan dengan cepat mengirim pesan telepati. Meskipun alam mulia surga kedelapan sangat kuat, ia tidak terkalahkan. Kita harus tahu bahwa Senmucol Lege adalah kekuatan setingkat calenger. Harus ada alam mulia surga kesembilan, keberadaan tingkat penantang setengah langkah, dan bahkan keberadaan tingkat penantang. Jika orang-orang itu bergerak, naga merah pasti akan ditangkap. Jangan khawatir, nak. Mereka tidak akan bisa menangkap Benhuang. Naga merah tertawa aneh lagi. Kemudian, tubuhnya terus menyusut hingga berubah menjadi sambaran petir dan mendarat di halaman Lin Suan. Aneh, auman naga itu menghilang. Sial, aku tidak menyadarinya. Kelompok tetua dari Akademi Beladiri Abadi semuanya sangat kesal. Sedikit lagi, sedikit lagi dan mereka akan bisa melihat ras naga legendaris. Jika seseorang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut karena tidak ada kekurangan yang mulia surga kedelapan di antara para tetua itu. Bahkan ada beberapa yang mulia surga kesembilan. Mereka semua adalah eksistensi yang sangat kuat. Namun, orang-orang ini sangat kecewa saat ini karena mereka telah merindukan naga dewa. Lin Suan menyipitkan matanya dengan ekspresi curiga. Ini karena dia hanya menangkap sosok yang kabur dan tidak melihat naga yang sebenarnya. Namun, sebagai ahli tingkat penantang, kekuatannya luar biasa, jadi dia menangkap sosok ilusi yang mendarat di Universitas Senmu. Selain itu, sepertinya menuju ke tempat Lin Suan berada. Mungkinkah naga itu ada hubungannya dengan anak itu? Dekan Suan terkejut. Di halaman, Lin Suan menatap naga merah dan memutar matanya. Kamu membuat keributan besar begitu kamu keluar. Apakah kamu tidak takut ketahuan? He he, aku tidak takut. Bahkan ahli tingkat penantang mungkin tidak bisa menangkapku sekarang. Naga merah sangat percaya diri. Mendengar ini, Lin Suan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia mengeluarkan bola kristal dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke naga merah. Ini untukmu. Lihat apakah kamu menyukainya. Apa ini? Anda menyiapkan hadiah untuk Benhuang. Naga merah itu bingung dan kemudian mengambil bola kristal itu. Namun, di saat berikutnya, dia tertegun dan tubuhnya sedikit gemetar. Ini darah naga. Kamu menukarnya dengan darah naga. Hahaha, bagus sekali. Dengan darah naga ini, kekuatan Benhuang akan pulih kembali. Naga merah itu seperti monster tua yang mengaum ke langit. Ini terlalu mengagumkan. Pertama, dia memiliki darah inti dari burung neter surgawi, dan sekarang dia memiliki darah naga. Tidak lama lagi dia bisa memulihkan kekuatannya yang sebenarnya. Pada saat itu, dia akan mampu mengguncang seluruh benua Tianwu seperti burung neter surgawi. Namun, Lin Suan berkata, jangan mengasingkan diri dulu. Bantu saya mengatur formasi terlebih dahulu. Saya ingin menyerap sumber api hitam di bulu. Lin Suan memiliki bulu Heavenly Neteh Bird di tangannya. Itu berisi sumber api. Dia sudah lama ingin menyerapnya, tetapi dia takut menarik perhatian Heavenly Neteh Bird. Jika itu terjadi, seluruh Universitas Shenmu akan mendapat masalah. Sekarang setelah dia memiliki naga merah, dia bisa membentuk formasi untuk mencegah bocornya aura api hitam. Dengan cara ini, bahkan Heavenly Neteh Bird tidak akan dapat menemukannya. Jangan khawatir, serahkan pada Benhuang, kata naga merah. Kemudian, mulai mengatur formasi. Sekarang setelah kekuatannya pulih, kecepatan pengaturan formasi telah meningkat. Hanya dalam satu hari, ia telah membentuk formasi kuno yang menutupi seluruh halaman Lin Suan. Dengan formasi naga merah, Lin Suan benar-benar merasa nyaman. Kemudian, dia mengeluarkan bulunya dan bersiap untuk mengolahnya. Bulunya sepanjang sumpit, warnanya benar-benar hitam, seperti batu giyok hitam. Di atasnya, ada bola api hitam yang menyala dengan ganas. Itu seperti api neraka. Lin Suan tidak ragu-ragu. Saat berikutnya, dia mengaktifkan energi spiritualnya dan mulai menyerapnya. Pada saat yang sama, Dekan Suan dari Universitas Shenmu mengirim seseorang untuk menghubungi Istana Ares. 1242 Akhirnya, beberapa hari kemudian, beberapa tetua tiba di Shenmu Cholege. Mereka semua ahli, jadi kedatangan mereka tidak menarik perhatian murid biasa. Selain Dekan Suan, tidak ada yang tahu bahwa ada ahli dari Istana Ares. Total ada lebih dari 10 orang yang datang kali ini. Mereka semua adalah orang tua dengan rambut putih, dan banyak dari mereka bahkan memegang tongkat. Aura mereka sangat kuat, yang terlemah ada di surga ke-8, dan beberapa di antaranya adalah supremasi surga ke-9. Saya yakin semua orang tahu alasan mengapa saya memanggil Anda ke sini, kata Dekan Suan dengan suara rendah. Maksudmu Tuan Muda telah tumbuh hingga dia bisa mandiri dan kita bisa bertemu. Sekelompok lelaki tua itu bersemangat. Sejujurnya, pertumbuhannya sungguh mengejutkanku. Saat ini, dia tidak lebih lemah dari supremasi surga ke-8, kata Dekan Suan perlahan. Apa? Kekuatan Tuan Muda tumbuh begitu cepat? Sekelompok lelaki tua itu terkejut. Cepat, biarkan aku menemui Tuan Muda secepatnya. Mereka terlalu bersemangat karena mereka sudah mengetahui keberadaan Lin Suan. Namun, budidaya Lin Suan terlalu lemah pada saat itu. Untuk melindungi Lin Suan agar tidak diburu, mereka tidak segera menemuinya. Sebaliknya, mereka membiarkan Lin Suan masuk ke Sen Mucol Lege. Sekarang, Lin Suan baru masuk perguruan tinggi selama satu tahun, dan dia sudah berkembang ke titik di mana dia bisa melawan supremasi surga ke-8. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Kita harus tahu bahwa bahkan seorang jenius yang luar biasa pun tidak akan memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan. Oleh karena itu, sekelompok pria tua ingin segera bertemu Lin Suan. Semuanya, jangan panik. Anak itu sekarang dalam pengasingan. Aku khawatir kalian tidak akan bisa melihatnya selama beberapa hari. Dekan Suan menjelaskan. Apa? Tuan Muda mengasingkan diri lagi. Dia sungguh pekerja keras. Tidak heran dia bisa berkembang pesat dalam waktu sesingkat itu. Jangan khawatir, Dekan Suan. Kami tidak akan mengganggu Tuan Muda. Kami hanya akan mengawasinya diam-diam dari jauh. Orang-orang tua itu tidak dapat menahan diri lagi. Baiklah. Lin Suan tahu bahwa orang-orang ini cemas, dan dia percaya bahwa orang-orang tua ini tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti Lin Suan. Seketika, sekelompok orang terbang menuju halaman tempat Lin Suan berada. Kecepatan orang-orang ini sungguh mengejutkan. Dengan satu langkah, mereka sudah muncul di Cakrawala. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di atas halaman Lin Suan. Coba saya lihat apakah Tuan Muda terlihat sama dengan potret itu. Seorang tetua berjubah merah sangat bersemangat. Omong kosong, tentu saja Tuan Muda terlihat sama seperti di lukisan itu. Seperti apa lagi rupanya. Di sampingnya, seorang lelaki tua berjubah hijau membalas. Delapan tua, apa yang kamu tahu? Tentu saja, Tuan Muda jauh lebih tampan daripada di potret. Jika kamu bahkan tidak mengetahuinya, apa yang kamu lakukan di sini? Orang tua berjubah merah itu mendengus dingin. Semua orang sudah terbiasa dengan dua orang tua ini, jadi tidak ada yang mencoba menghentikan mereka saat mereka bertengkar. Para tetua lainnya semua menunduk, tapi tak lama kemudian, mereka berteriak ketakutan. Eh, sebenarnya ada formasi pelindung. Institut Seni Surgawi sangat memperhatikan Anda karena melindungi Tuan Muda kami dengan sangat hati-hati. Sekelompok lelaki tua memandang kepala sekolah Suan dengan penuh rasa terima kasih. Tapi karena kita semua di sini, ayo buka formasinya. Dekan Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Saya pikir Anda salah. Saya tidak mengatur formasi susunan ini. Kau tidak mengaturnya. Apakah Tuan Muda yang mengaturnya sendiri? Tidak heran dia adalah Tuan Muda. Dia sangat berhati-hati. Lupakan saja, aku akan melakukannya sendiri dan menghancurkan formasi. Orang-orang tua itu tidak tahan lagi dan bersiap melakukannya sendiri. Namun tak lama kemudian, mereka kembali dikejutkan. Karena mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menghancurkan formasi di bawah. Eh, formasi yang aneh. Aku tidak bisa menghancurkannya. Orang tua berjubah merah itu terkejut. Pergi, alasi aku. Orang tua berjubah hijau itu mendengus dan dengan cepat menyerang. Namun, dia mengerutkan kening. Ini bukan formasi biasa. Tampaknya ini adalah formasi kuno. Tuan Muda memang luar biasa. Dia benar-benar menguasai formasi kuno seperti itu. Banyak lelaki tua yang mencoba memecahkannya, tetapi tidak berhasil. Tentu saja, mereka bisa menggunakan kekuatan tempur mereka yang kuat untuk meledakkannya secara paksa. Namun, melakukan hal itu pasti akan membuat khawatir Lin Suan yang berada di bawah. Jadi, mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Lupakan saja, demi keselamatan Tuan Muda, mari kita menunggu dengan sabar. Orang tua berjubah merah itu menghela nafas dan kemudian duduk bersila di kehampaan. Ketika lelaki tua lainnya melihat itu, mereka juga menunggu dengan tenang. Bahkan halaman Suan tidak pergi. Sekelompok orang tinggal di atas halaman Lin Suan dan menunggu selama tujuh hari. Setelah tujuh hari, aura panas tiba-tiba datang dari bawah. Itu seperti gelombang panas yang dengan cepat melonjak ke langit. Segera, orang-orang tua itu membuka mata mereka. Energi atribut api yang mengerikan. Mungkinkah Tuan Muda adalah seniman bela diri atribut api? Kamu tidak bilang, atribut api benar-benar murni. Aku khawatir itu jarang terjadi di dunia. Mereka semua ahli, jadi mereka bisa merasakan energi atribut api di udara hanya dengan sedikit persepsi. Segera, mereka tertawa karena Lin Suan adalah Tuan Muda mereka. Semakin kuat Lin Suan, mereka akan semakin bahagia. Di halaman, Lin Suan duduk bersila dan tiba-tiba membuka matanya. Dua bola api hitam menyala di matanya. Itu sangat aneh. Saat berikutnya, dia mengalihkan pandangannya dan melihat kebebatuan di depannya. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di matanya. Bola api hitam dengan cepat melonjak keluar dan langsung menerkam bebatuan di depannya. Suara mendesing. Dalam sekejap, bebatuan itu terbakar habis, hanya menyisakan bola api hitam yang menari-nari. Tak hanya itu, api hitamnya seakan tak bisa dipadamkan. Mereka bertahan lama di sana dan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Pada akhirnya, Lin Suan melambaikan tangannya dan mengumpulkan api hitam di tanah. Api di mata Lin Suan adalah flame martial soul yang telah dia kental. Selanjutnya, api hitam berasal dari tubuh Heavenly Nethebert. Kekuatannya sangat menakutkan. Sekarang Lin Suan telah menggunakannya, efeknya tidak lebih lemah dari Heavenly Nethebert. Ini membuatnya sangat senang. Dengan jiwa bela diri api hitam, kekuatannya meningkat pesat. Dia percaya bahwa jika dia menghadapi Meng Tian sekarang, dia hanya perlu melihat sekilas untuk membakarnya. Apalagi apinya tidak bisa dipadamkan. Yang mulia tingkat ke-8 biasa tidak akan mampu menolak cara seperti itu. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening dan melihat ke atas ke langit. Ini karena dia bisa merasakan ada lusinan aura kuat di atasnya dengan kekuatan jiwanya. Aura ini sangat kuat. Yang terlemah adalah yang terhormat tingkat ke-8. Bahkan ada aura raja. Hal ini menyebabkan dia sangat terkejut. Dengan banyaknya ahli di atasnya, sepertinya ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Ini karena dia bisa merasakan bahwa aura raja seharusnya menjadi milik Dekan Suan. Agaknya, orang-orang ini tidak akan menimbulkan ancaman apapun baginya. Oleh karena itu, Lin Suan meminta naga merah untuk menghapus susunannya. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, Senior, silakan masuk. Di atasnya, Dekan Suan dan para tetua Istana Dewa Perang sedang menunggu dengan sabar. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa susunan di bawah mereka telah terbuka. Selanjutnya, sebuah suara memasuki telinga mereka. Senior, silakan masuk. Tuan Muda, Tuan Muda memanggil kita. Sekelompok tetua bersemangat dan segera terbang ke bawah. 1243. Din Suan tersenyum tipis saat dia berbalik. Di halaman, hembusan angin bertiup dan lebih dari 10 tetua muncul. Orang-orang ini memiliki aura dan kekuatan yang kuat. Mata mereka sangat mempesona. Selain itu, mereka semua menatap Lin Suan. Ditatap oleh begitu banyak tetua yang kuat, bahkan Lin Suan tidak bisa menahan rasa takut. Namun, para tetua itu tidak peduli. Mereka semua berlari ke depan dan memeluk Lin Suan sambil menangis. Tuan Muda, kami akhirnya bertemu denganmu. Bagus sekali. Kami punya harapan sekarang. Tuan Muda, Anda harus memimpin kami untuk merebut kembali Istana Ares. Sekelompok tetua sangat bersemangat. Ketika Lin Suan mendengar kata-kata ini, dia juga terkejut. Pada saat ini, dia menyadari bahwa para tetua yang berkuasa ini semuanya berasal dari Istana Ares. Tentu saja, mereka harus berada di pihak ayahnya dan bukan di pihak wakil Ketua Istana. Senior, mari kita bicara baik-baik. Jangan terlalu gelisah. Tuan Muda, jangan panggil kami senior lagi. Anda membuat kami merasa tidak enak. Sekelompok tetua dengan cepat menggelengkan kepala. Tetua berjubah merah berkata, kita semua adalah Tetua Istana Ares. Saya yang ke-7, ini yang ke-8, ke-11, ke-12, dan ke-14. Tetua berjubah merah itu memperkenalkan. Lin Suan kemudian menyadari bahwa ini semua adalah Tetua Istana Ares. Mereka semua adalah Tetua Inti. Baiklah, para tetua, jangan menangis lagi. Ceritakan padaku tentang situasi di Istana Dewa Perang dulu, dan bagaimana kabar ayahku. Lin Suan bertanya. Situasi Istana Ares tidak optimis. Secara keseluruhan, kami berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan sepenuhnya tertekan. Tetapi jangan khawatir, Tuan Muda. Meskipun kami ditekan, mereka tidak dapat menghancurkan kami. Lagi pula, sekarang setelah kamu kembali, aku yakin kamu akan bisa memimpin kami untuk segera merebut kembali Istana Ares. Adapun Ketua Istana, dia masih dalam pengasingan. Jangan khawatir, Wakil Ketua Istana dan orang-orang itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Lin Suan sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata Tetua Ketujuh. Secara keseluruhan, situasi di pihak mereka tidak baik. Namun, selama Wakil Ketua Istana tidak menjadi Raja Sejati, mereka tidak akan dianggap kalah. Sepertinya aku harus cepat. Apa yang bisa kita lakukan untuk membalikkan keadaan dan mengalahkan mereka? Lin Suan bertanya. Penatua Ketujuh berpikir sejenak dan berkata, ada dua aspek utama. Pertama, sumber daya. Selama kita memiliki lebih banyak sumber daya daripada mereka, kita dapat memperlambat terobosan Wakil Kepala Istana. Selama dia tidak menerobos dan menjadi Raja Sejati, kita masih memiliki peluang untuk menang. Kedua, Sekutu. Sekarang, Istana Ares memiliki banyak sekutu yang kuat. Di antara mereka, keluarga Sen dari Istana Raja juga mendukung mereka. Tapi untungnya, kami memiliki seni bela diri abadi di pihak kami, jadi ini bisa dianggap seri. Namun, klan di bawah jauh lebih rendah dari mereka. Lin Suan mengangguk. Dia akhirnya mengerti. Bagaimana kalau begini, Tetua Ketujuh, kembalilah dan kendalikan situasi ini. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menaklukkan alam darah sesegera mungkin. Saya pikir ini pasti akan sangat membantu dalam hal sumber daya. Taklukkan alam darah. Mendengar ini, Tetua Ketujuh dan yang lainnya terkejut. Bahkan Kepala Sekolah Suan pun terkejut. Meskipun ini ide yang bagus, alam darah tidak mudah untuk ditaklukkan. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, alam darah belum benar-benar bersatu. Iya, Tuan Muda, alam darah terlalu kacau. Faksi di dalamnya terlalu rumit. Tidak hanya itu, Wakil Kepala Istana telah melakukan intervensi di alam darah. Di antara mereka, Wu Zun dan Pangeran Ling Feng berada di alam darah. Saya khawatir mereka menguasai lebih dari separuh alam darah. Memang benar, alam darah adalah tempat yang sangat istimewa di benua Tianwu. Itu sangat kacau, sehingga tidak benar-benar bersatu. Namun, sumber daya di dalamnya sangat kaya, begitu banyak faksi yang bertempur di sini. Namun faksi yang paling berkuasa tetaplah faksi Wu Zun dan Pangeran Ling Feng. Jangan khawatir, karena aku bilang begitu. Kami pasti bisa melakukannya. Tatapan Ling Suan tegas. Jangan khawatir, lagi pula, masih ada Sen Mucol Lege di sini. Dengan kami di sini, Ling Suan tidak akan dirugikan. Pada saat ini, Kepala Sekolah Suan juga berbicara. Baiklah, kalau begitu kita akan meninggalkan beberapa tetua untuk membantu Tuan Muda. Tetua ketujuh dan yang lainnya berdiskusi dan akhirnya setuju. Pada akhirnya, mereka meninggalkan tetua kesembilan dan tetua kesepuluh, sementara sisanya kembali untuk mengambil alih situasi. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tetua kesembilan bertanya, bagaimanapun, mengambil alih alam darah bukanlah hal yang mudah, dan mereka tidak punya banyak waktu lagi. Saya masih memiliki beberapa prajurit di bawah saya. Banyak dari mereka adalah murid perguruan tinggi, dan beberapa berasal dari faksi kecil lainnya. Meski tidak banyak, untuk saat ini sudah cukup. Bagaimana dengan ini, Tetua kesembilan, pergilah ke lelang bela diri abadi dan ambil alih situasi. Kamu harus membuat lelang bela diri abadi terkenal. Tetua kesepuluh, aku akan memberimu beberapa prajurit. Kamu harus segera mengumpulkan faksi yang tersebar dan meningkatkan kekuatan kami. Penatua kesepuluh mengangguk, tetapi Penatua kesembilan sedikit bingung. Tuan Muda, apakah kita akan mengadakan pelelangan? Meskipun keuntungan lelang sangat tinggi, siklusnya terlalu panjang, dan jika tidak ada harta karun, reputasi lelang akan cepat menurun. Lin Suan tidak menjelaskan hal ini. Sebaliknya, dia mengeluarkan dua resep pil dari cincin penyimpanannya. Penatua kesembilan dan Penatua kesepuluh curiga, tetapi ketika mereka mengambil resep pil dan melihat isinya, mereka tercengang. Lalu, keduanya kaget. Pil panjang umur. Bukan, teh zaman dulu. Inilah yang tercatat dalam dua resep pil. Tentu saja, pil panjang umur bukanlah pil keabadian yang sebenarnya, melainkan pil yang meningkatkan umur seseorang. Pil ini berguna untuk semua pejuang, dan bahkan raja pun dapat meminumnya. Apalagi menurut efeknya, bisa meningkatkan umur seseorang 30 hingga 100 tahun. Jangan meremehkan umur ini. Meskipun itu tidak seberapa bagi prajurit normal, bagi para tetua yang berada di ambang kematian, itu adalah sedotan yang menyelamatkan nyawa. Belum lagi 30 tahun, meski satu tahun tambahan, orang-orang ini akan memperebutkannya. Seseorang harus tahu bahwa hanya ada harapan jika dia masih hidup. Mungkin suatu hari mereka akan menerobos. Begitu mereka mati, tidak ada yang tersisa. Oleh karena itu, tidak peduli apakah Anda adalah orang biasa atau raja tertinggi, umur adalah sesuatu yang dikejar semua orang. Dan sekarang, Lin Suan sebenarnya memiliki pil yang dapat meningkatkan umur seseorang. Ini terlalu mengejutkan. Efek dari old time tea serupa. Hal ini tidak secara langsung meningkatkan umur seseorang, namun memperlambat penuaan seseorang melalui metode lain. Hal semacam ini bisa membuat orang jadi gila. Kita harus tahu bahwa ketika para tetua mencapai usia tua, vitalitas mereka akan habis, dan kekuatan mereka akan menurun. Mereka tidak akan bisa mencapai puncaknya sama sekali. Sama seperti yang mulia pedang sebelumnya, pada puncaknya, dia bisa mencapai kondisi raja setengah langkah. Namun, terakhir kali di alam rahasia langit terpencil, budidayanya telah jatuh ke alam yang mulia tingkat 8. 1244. Inilah alasan mengapaki darah di tubuhnya layu. Namun, teh abadi dapat meringankan situasi ini. Setidaknya, tingkat kultivasinya tidak akan turun terlalu banyak di tahun-tahun berikutnya. Jika dia meminumnya dalam waktu lama, itu bahkan bisa menstabilkan tingkat kultivasinya. Selain itu, memiliki efek menjaga penampilan seseorang. Hal ini khususnya penting bagi seniman bela diri wanita. Wanita dilahirkan untuk menjadi cantik. Selain umur panjang, mereka juga mengejar kecantikan. Ini bukan teh zaman lama, ini bisa mencapai ini. Oleh karena itu, jika kedua benda ini dikeluarkan, pasti akan mengejutkan seluruh benua Tianwu. Pada saat itu, banyak orang akan tergila-gila pada mereka. Tuan muda, apakah ini benar? Tetua kesembilan dan tetua kesembilan terkejut. Tidak heran Tuan muda begitu percaya diri. Dengan dua ramuan ajaib ini, dia pasti bisa mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar. Bukan hanya kekayaan, tapi juga hubungan. Bagaimanapun, ramuan yang dapat meningkatkan umur seseorang sangatlah berharga. Jumlah mereka tidak akan banyak. Pada saat itu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Lin Suan telah menemukan dua item ini dalam warisan Niwa of Gojoseon. Namun, ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan kedua item ini sangatlah berharga dan langka. Mereka mungkin sudah punah di dunia luar. Namun, Lin Suan telah memperoleh ramuan spiritual yang diperlukan untuk memurnikan ramuan ini di tanah misteri langit terpencil. Oleh karena itu, dia memikirkan dua ramuan ini. Bahkan Niwa of Gojoseon saat itu mungkin belum menyempurnakan ramuan panjang umur. Ini karena itu terlalu berharga. Tuan muda, meskipun ramuan ini langka dan berharga, orang lain mungkin tidak mempercayainya. Tetua ke-9 menyuarakan kekhawatirannya. Memang benar, ramuan yang dapat meningkatkan umur seseorang terlalu mengejutkan. Para seniman bela diri itu mungkin tidak akan mempercayainya begitu saja. Lin Suan mengangguk setuju. Namun, dia sudah memikirkan solusinya. Oleh karena itu, dia bertanya, apakah ada kekuatan besar di benua Tianwu yang memiliki aktivitas khusus akhir-akhir ini? Misalnya, pesta ulang tahun dan semacamnya. Tetua ke-9 berpikir sejenak dan berkata, Tuan muda, setelah Anda menyebutkannya, saya ingat ada dua. Salah satunya adalah vila master dari deity SWAT vila. Dia sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-1000. Vila pedang dewa adalah sekte 6 peringkat teratas. Kekuatannya hanya sedikit lebih lemah dari istana raja. Dapat dikatakan bahwa itu sangat kuat. Sekarang, karena master vila dari vila pedang dewa sedang merayakan ulang tahunnya, kemungkinan besar dia akan mengundang seluruh benua langit bela diri. Vila pedang dewa. Lin Suan bergumam, lalu menyipitkan matanya. Kapan tepatnya pesta ulang tahun ini? Dua bulan kemudian. Baiklah, aku mengerti. Lin Suan mengangguk. Dia tidak mengenal vila master dari vila pedang dewa, tapi dia pernah melihat yang mulia pedang dari vila pedang dewa sebelumnya. Terlebih lagi, dia memiliki pemahaman tertentu tentang karakter pihak lain. Karena terakhir kali di alam rahasia langit terpencil, semua orang berebut pedang angin biru, namun penguasa pedang itu tidak bergerak melawannya. Dapat dibayangkan bahwa karakter pihak lain dapat dipercaya. Suat Soverein, aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Lalu, dia bertanya, ada lagi? Ya, ada satu lagi. Itu keluarga Sen. Keluarga Sen. Lin Suan bingung. Ya, itu keluarga Sen. Kata tetua ke-9. Satu bulan kemudian, seorang putri kecil dari keluarga Sen akan merayakan ulang tahunnya. Ini juga merupakan peristiwa besar di benua langit bela diri. Pada saat itu, semua talenta muda dari sekte besar pasti akan berkumpul di keluarga murong. Putri kecil keluarga Sen, aku belum pernah mendengar tentang dia. Lin Suan bertanya. Dia tahu bahwa keluarga murong memiliki seorang putri kecil, dan itu adalah murong kinceng. Namun, dia tidak tahu tentang putri kecil keluarga Sen. Namun, dia tidak boleh terlalu buruk. Sebenarnya tuan muda tidak perlu heran. Tidak banyak orang yang mengetahui masalah ini. Saya khawatir hanya keluarga terkemuka yang mengetahuinya. Oh, kenapa begitu? Secara logika, pihak lain adalah putri kecil keluarga Sen. Dia seharusnya tidak lebih lemah dari murong kinceng. Orang seperti itu jelas merupakan bakat luar biasa dari generasi muda di benua langit bela diri. Namun, sepertinya tidak banyak orang yang mengetahui apa yang dimaksud oleh tetua ke sembilan. Huh, sebenarnya, putri kecil keluarga Sen juga orang yang menyedihkan. Kata tetua ke sembilan perlahan. Dia memang orang yang menakjubkan di masa lalu. Terlebih lagi, dia sangat cantik. Dia tidak lebih buruk dari murong kinceng. Lin Suan mengangguk. Namun, hal ini membuatnya semakin bingung. Karena dia orang seperti itu, mengapa mereka menyembunyikannya? Mungkinkah keluarga Sen punya motif lain? Bukan karena keluarga Sen sengaja menyembunyikannya. Hanya saja ada sesuatu yang terjadi di antara keduanya. Tiga tahun lalu, putri kecil keluarga Sen melakukan perjalanan jauh. Sepertinya dia meninggalkan benua langit bela diri. Saat dia kembali, dia kebetulan mengalami kebangkitan darahnya. Namun, ada yang tidak beres selama proses tersebut. Akibatnya, dia mendapat reaksi balik dari kebangkitan darahnya. Akibatnya, dia terbakar. Meridiannya rusak. Di bagian luar, kulitnya terbakar. Dikabarkan bahwa keluarga Sen juga mengalami kebangkitan darah yang sangat kuat. Saat itu, darah putri kecil terbangun. Kekuatannya bahkan lebih kuat lagi. Bahkan raja keluarga Sen tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, pada tahun itu, putri kecil keluarga Sen kehilangan kultifasinya. Wajahnya juga rusak. Setelah itu, meski dia selamat, dia kehilangan semua harapan. Lambat laun, tidak ada kabar tentangnya di benua langit bela diri. Kali ini, itu adalah ulang tahunnya yang ke-20. Tampaknya keluarga Murong ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjalin aliansi pernikahan dengan keluarga lain. Aliansi pernikahan. Seluruh tubuhnya terbakar. Bagaimana dia bisa membentuk aliansi pernikahan? Lin Suan mengerutkan kening. Meskipun dia dibakar, statusnya masih ada. Bagaimanapun, dia adalah keturunan langsung dari keluarga Sen. Saya khawatir banyak pejuang akan datang untuk ngelamar. Bagaimanapun, adalah impian semua orang untuk memiliki hubungan dengan keluarga Sen. Sai, dia juga orang yang menyedihkan. Lin Suan menghela nafas. Siapa nama putri kecil keluarga Sen? Oh, aku tahu. Namanya Sen Jingkyu, kata tetua ke-9. Apa? Kamu bilang siapa namanya? Lin Suan melompat. Sen Jingkyu, penatua ke-9 bingung. Apakah tuan muda mengenalnya? Lin Suan tercengang. Sebuah pemandangan muncul di benaknya. Itu berada di istana bawah tanah. Seorang gadis cantik berkata kepadanya. Lin Suan, kamu harus datang ke benua langit bela diri untuk menemukanku. Pada akhirnya, gadis itu hanya meninggalkan Leontine berbentuk bulan sabit. Lalu, dia pergi. Setelah itu, Lin Suan datang ke benua langit bela diri. Namun, tidak ada kabar tentang Sen Jingkyu. Benua langit bela diri terlalu luas. Sulit menemukan seseorang. Lin Suan berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Tapi dia tidak menyangka akan mendengar kabar tentangnya. Ternyata dia adalah putri kecil dari keluarga Sen. Ternyata selama ini tidak ada kabar tentangnya karena telah terjadi sesuatu pada dirinya. Keluarga Sen mungkin telah menutup semua berita tentang Sen Jingkyu. Tidak heran dia tidak mendengar apapun. Jingkyu, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Lin Suan mengepalkan tangannya. Sen Jingkyu telah sangat menderita sehingga bahkan seorang raja pun tidak dapat berbuat apa-apa. Dapat dikatakan bahwa tidak ada harapan baginya untuk pulih dalam hidup ini. Tapi sekarang berbeda. Lin Suan tahu tentang ini. Apalagi dia punya teh waktu lama. Dengan teh ajaib ini, dia yakin teh itu dapat menyembuhkan luka Sen Jingkyu sepenuhnya. Karena mereka memiliki target, Lin Suan mengatur agar penatua ke-9 dan yang lainnya mulai bersiap. 1245. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia mengasingkan diri untuk memurnikan ramuan panjang umur dan teh waktu lama. Dengan kemampuan Lin Suan saat ini, menyempurnakan ramuan kelas 8 bukanlah masalah sama sekali. Dengan tambahan Tentousan Bis Ding, dia bahkan bisa menyempurnakan ramuan kelas 9. Ramuan panjang umur sangat istimewa. Nilainya tidak tetap. Hal ini bisa berfluktuasi. Nilai terendah adalah ramuan kelas 8. Tingkat tertinggi bahkan bisa melampaui ramuan tingkat 9 dan mencapai tingkat ramuan surgawi. Menurut tingkatannya, umur dari ramuan panjang umur akan berbeda. Lin Suan bisa menyempurnakan ramuan kelas 8 yang dapat meningkatkan umur hingga 30 tahun. Dia juga bisa menyempurnakan ramuan kelas 9 yang dapat meningkatkan umur hingga 50 tahun. Setelah berpikir sejenak, Lin Suan akhirnya menyempurnakan ramuan kelas 8 yang dapat meningkatkan umur hingga 30 tahun. Obat mujarab yang diperlukan untuk memurnikan ramuan ini sangatlah berharga dan tidak dapat ditemukan di dunia luar. Lin Suan juga tidak memiliki banyak. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak dia menggunakannya, semakin sedikit yang dia miliki. Oleh karena itu, dia hanya mengambil sedikit saja dan menanam sisanya di ruang misterius pedang kecil di tubuhnya. Karena bambu guntur ungu bisa ditanam di sana, ramuan lain juga bisa ditanam di sana. Lin Suan mencobanya dan menemukan bahwa ramuan yang dia perlukan untuk menyempurnakan ramuan panjang umur semuanya dapat ditanam di sana. Ini membuatnya lega sepenuhnya. Dengan cara ini, dia tidak perlu mengkhawatirkan obat mujarab lagi. Karena ruang misterius itu penuh dengan energi spiritual dan kecepatan pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada dunia luar, dia bisa dengan cepat mendapatkan ramuan yang kaya. Tidak hanya itu, Lin Suan juga menanam pohon teh abadi di sana. Teh abadi tidak perlu dimurnikan. Dia hanya perlu memetik daun dari pohon teh abadi untuk membuat teh. Namun daunnya sangat langka, yang ada di tangan Lin Suan hanya memiliki 30 daun. Dia tidak memakan ramuan panjang umur, tapi dia meminum teh abadi. Dia menemukan bahwa efeknya sangat bagus. Ada terlalu sedikit daun di teh abadi. Jika nanti ada lebih banyak daun, dia bisa memberikannya kepada teman-temannya. Jika dia meminumnya dalam waktu lama, itu pasti bisa memperkuat fondasi seni bela dirinya dan bahkan melestarikan masa mudanya. Lin Suan sedang menyempurnakan ramuan dan memolah ramuan untuk pesta ulang tahun putri kecil keluarga Sen. Bukan hanya dia, keluarga dan pasukan lainnya juga ikut bersiap karena mereka tahu ini bukan pesta ulang tahun yang sederhana. Di balik perjamuan ini juga ada tujuan pernikahan. Meskipun putri kecil keluarga Sen cacat, dia masih merupakan keturunan langsung keluarga Sen, dan ayahnya memegang kekuasaan besar dalam keluarga. Oleh karena itu, bisa menikahi wanita seperti itu sangatlah baik bagi setiap keluarga. Paling tidak, dia bisa naik ke keluarga Sen dan bahkan menjadi anggota inti keluarga Sen. Oleh karena itu, meskipun murid-murid muda itu tidak mau, para tetua keluarga berusaha semaksimal mungkin untuk menjodohkan mereka. Sueyu, Istana Wuji Ini adalah bangunan yang sangat terkenal di alam darah karena pemiliknya adalah seorang Marsial Sen. Kekuatan Wuzun luar biasa, dan dia telah mencapai lapisan surgawi ke-9 dari alam yang mulia. Apalagi dia punya status bangsawan. Sebagai putra wakil istana penguasa teknik Dewa Perang, dia bisa dikatakan orang kedua setelah satu orang. Saat ini, dia sedang duduk di aula utama, diam-diam mendengarkan laporan dari bawahannya. Di sampingnya berdiri seorang pemuda tampan. Namun, wajah pemuda ini sedingin es, tanpa sedikitpun ekspresi. Orang ini adalah pangeran Ling Feng, yang sangat terkenal di benua Tianwu. Dia juga putra seorang Marsial Sen dan cucu dari wakil penguasa istana. Saat ini, dia berkata dengan dingin, meskipun putri kecil keluarga Sen cacat, dia masih sangat berguna. Oleh karena itu, kali ini, kita harus memenangkan pernikahan ini. Tuan muda tertua benar. Di sampingnya, beberapa Marsial Sen berbaju besi juga merespons. Sebelumnya, kami memiliki beberapa konflik dengan keluarga Sen di alam rahasia langit terpencil, yang menyebabkan putusnya hubungan antara kedua belah pihak. Jika kita bisa menikahi putri kecil keluarga Sen kali ini, kita pasti bisa memperbaiki keretakan sebelumnya dan bahkan meningkatkan hubungan kita. Pada saat itu, dengan dukungan penuh dari keluarga Sen, saya pikir kita dapat dengan mudah menghancurkan istana Dewa Perang. Ya. Di atas, Marsial Sen di atas tahta mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Kemudian, dia bertanya lagi, Oh iya, kamu bilang putra Lin San sudah muncul dan cukup kuat. Memang benar, dia telah muncul dan mengalahkan Yan Feng dan Duan Tian Xing. Kecepatan pertumbuhan anak ini memang di luar ekspektasi kita. Kita harus membunuhnya secepat mungkin agar dia tidak menimbulkan masalah. Marsial Sen sedikit mengernyit. Ya, tapi anak itu seharusnya terlindungi dengan baik sekarang. Saya khawatir akan sulit membunuhnya dalam waktu singkat. Itu benar, karena mereka mengetahui identitas anak laki-laki itu, mereka harus bersiap. Marsial Sen menggerakkan jarinya dan mengetuk kekosongan. Seketika, suara nyaring terdengar dan seluruh ruangan tampak membeku. Seketika suasana di aula menjadi berat, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Semua orang menundukkan kepala dengan hormat. Pada saat ini, pangeran Ling Feng yang tampan dan dingin berbicara. Dia masih kecil. Ayah, ayah tidak perlu khawatir tentang dia. Serahkan saja padaku. Baiklah, aku serahkan urusan anak-anak padamu. Marsial Sen mengangguk. Dia sangat percaya diri pada putranya. Bagaimanapun, nama pangeran Ling Feng bukan hanya untuk pamer. Adapun calon aliansi pernikahan, biarkan kakak kelima pergi. Ya, aku akan memberitahu Tuan Muda kelima sekarang. Faktanya, bukan hanya sekolah seni bela diri Ares saja. Keluarga Murong, Mary Woods, Istana Burung Ilahi, Vila Pedang Dewa, dan kekuatan besar lainnya telah memilih murid-murid generasi muda yang luar biasa untuk menghadiri perjamuan tersebut. Kali ini, mereka harus mendapatkan aliansi pernikahan. Perguruan Tinggi Sen Mu. Tempat ini sangat damai. Tidak ada gangguan karena putri kecil dari pesta ulang tahun keluarga Sen. Pasalnya, perguruan Tinggi Sen Mu merupakan kekuatan independen dan tidak ikut serta dalam perjuangan kekuatan tersebut. Tugasnya adalah membina dan membina murid-murid berbakat. Tentu saja, ini merupakan pengecualian dalam kasus Lin Suan. Ini karena ayahnya, Lin Suan, pernah membantu Universitas Sen Mu di masa lalu. Oleh karena itu, Dekan Suan dari Universitas Sen Mu sekarang membantu Lin Suan. Di halaman, sosok tetua ke-10 muncul dengan sebuah undangan di tangannya. Tuan muda, kami mendapat undangannya. Kami bisa berangkat sekarang. Oh saya tahu, Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Kali ini, dia harus menyelamatkan Sen Jingkyu. Kali ini, Lin Suan hanya membawa Yu Fei bersamanya. Wang Li, Dong Fang Xiong, dan yang lainnya tinggal di Universitas Sen Mu dan Pelelangan. Naga merah sedang mengasingkan diri untuk memurnikan darah naga. Itu hanya sebuah jamuan makan. Dengan kekuatan Lin Suan saat ini, dia pasti bisa mengatasinya. Adapun tetua ke-9 dan tetua ke-10, mereka bersembunyi di kegelapan dan mengikutinya diam-diam. Selama nyawa Lin Suan tidak dalam bahaya, mereka tidak akan muncul di jalan. Ayo pergi. Lin Suan memanggil elang suci berbulu emas dan berangkat. Tentu saja, anak buah pangeran Ling Feng mengetahui tindakannya. Seketika, berita itu sampai ke tangan pangeran Ling Feng. Huh, dia hanya sampah. Beraninya dia pergi ke pesta keluarga Sen. Dia meminta kematian. 1246. Huff, dia hanya sampah. Beraninya dia menghadiri jamuan keluarga Sen. Dia mendekati kematian. Pangeran Ling Feng mendengus dingin. Menurutnya, Lin Suan pasti ingin menikah dengan keluarga Sen dan mendapatkan asisten yang kuat. Namun, pangeran Ling Feng tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Pergi dan temukan beberapa orang. Bergeraklah di tengah jalan dan lumpuhkan anak itu. Jangan bunuh dia. Aku ingin dia hidup. Bawa dia ke sini. Suara pangeran Ling Feng terdengar dingin dan kejam. Ya, aku akan mengaturnya sekarang. Segera, seorang seniman bela diri yang seperti bayangan berkata dengan hormat. Tunggu. Tuan, tolong beri perintah. Mendengar perkataan pangeran Ling Feng, ahli bela diri yang ingin pergi itu segera menghentikan langkahnya. Anak itu tidak lemah sekarang. Kirimkan supremasi tingkat ke-8. Lupakan, kirim pesan ke organisasi Skynet dan minta mereka mengirim beberapa orang untuk membawa anak itu ke sini. Ya, aku akan melakukannya sekarang. Segera, seniman bela diri itu pergi dengan cepat. Di sisi lain, mata pangeran Ling Feng berbinar dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Jadi bagaimana jika orang-orang itu mengetahui identitasmu? Aku akan mengirim organisasi pembunuh terkuat untuk membunuhmu. Aku tidak percaya kamu bisa melarikan diri. Menyinggung perasaanku. Aku akan memberitahumu apa itu neraka. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak ada di dunia ini. Istana Dewa Perang hanya memiliki satu tuan muda, dan itu adalah aku. Dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu. Ling Xuan telah sepenuhnya meninggalkan pengaruh Universitas Senmu. Pada saat ini, dia sedang duduk bersila di atas elang ilahi bulu emas dan berkultivasi dalam diam. Di sampingnya, Yu Fei menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menciptakan Istana Kekuatan Spiritual untuk digunakan Ling Xuan. Mem, lumayan. Akhir-akhir ini kamu mengalami banyak kemajuan. Melihat Istana Kekuatan Spiritual, Ling Xuan sedikit mengangguk. He he, sebenarnya, aku harus berterima kasih, Saudara Xuan. Jika bukan karena harta yang kamu berikan padaku, aku tidak akan memiliki kekuatan yang aku miliki sekarang. Yu Fei sangat berterima kasih. Kekuatannya saat ini telah mencapai surga ke-6 dari alam yang mulia. Terlebih lagi, jiwa bela diri miliknya sangat istimewa. Itu adalah jiwa bela diri bayangan gelap, yang pandai merasakan dan memata-matai. Bisa dikatakan sangat cocok untuk pekerjaan intelijen. Ling Xuan mengangguk tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menutup matanya dan terus berkultivasi. Dia memiliki harta karun surgawi paling banyak di tangannya, jadi dia tidak akan membuang waktu untuk berkultivasi. Di saat yang sama, ada empat sosok di belakangnya. Seperti hantu, mereka melintasi kehampaan dengan cepat. Sudah sehari. Sekarang dia sudah benar-benar meninggalkan wilayah Universitas Senmu. Kita bisa mengambil tindakan. Baiklah, berhati-hatilah nanti. Jangan bunuh bocah itu. Lumpuhkan saja dia. Jangan khawatir, kakak. Kami profesional. Menangkap anak nakal di lapisan surgawi ketujuh bukanlah masalah. Mereka berempat sangat percaya diri saat mereka melaju. Di depannya, elang ilahi bulu emas melebarkan sayapnya dan membubung tinggi. Kecepatannya cepat dan stabil. Tapi tiba-tiba, Lin Xuan, yang sedang duduk bersila, membuka matanya. Di sampingnya, Yu Fei juga mengerutkan kening dan terlihat sangat serius. Saudara Xuan, sepertinya ada situasi. Jiwa bela diri bayangan gelapku merasakan ada yang salah dengan aura di sekitarnya. Lin Xuan cukup terkejut dengan fungsi Dark Shadow Martial Soul. Dia tidak menyangka makhluk itu bisa merasakan perubahan halus seperti itu. Lagipula, bahkan binatang iblis seperti elang ilahi bulu emas tidak merasakan bahaya apapun. Ini memang berbahaya. Hati-hati nanti dan lindungi dirimu. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam. Ya, Yu Fei tahu kekuatan Lin Xuan. Dia adalah seseorang yang bahkan bisa mengalahkan Meng Tian dan yang lainnya. Prajurit biasa mungkin bukan tandingannya. Namun, dia masih meremehkan serangan diam-diam ini. Dalam sekejap, ruang di depan, belakang, kiri, dan kanan tiba-tiba terbelah. Empat pedang panjang berkedip dengan cahaya dingin dan menembus kepala dan hati Lin Xuan. Serangan diam-diam ini terlalu mendadak. Akibatnya, empat pedang panjang itu berjarak kurang dari sepuluh kaki dari Lin Xuan. Terlebih lagi, serangan ini sangat dahsyat dan mengandung aura kuat dari supremasi surga ke-8. Supremasi surga ke-8, empat supremasi surga ke-8. Dalam sekejap, ekspresi Yu Fei berubah drastis. Dia tahu bahwa situasinya telah berubah dan seseorang telah melancarkan serangan diam-diam. Namun, dia tidak mengira pihak lain adalah empat supremasi surga ke-8. Kita harus tahu bahwa mereka adalah supremasi surga ke-8. Mereka adalah ahli yang tiada taranya di mata dunia. Namun sekarang, jumlahnya ada empat. Selanjutnya, mereka menyerang Lin Xuan bersama-sama. Ini adalah situasi yang pasti mematikan. Saudara Xuan, hati-hati. Yu Fei meraung dengan ganas dan hendak berdiri dan menyerang. Bahkan penatua ke-9 dan penatua ke-10, yang bersembunyi di kegelapan, memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Keduanya mau tidak mau menyerang. Namun, Lin Xuan berkata dengan dingin, tidak perlu, saya akan melakukannya sendiri. Mendengar ini, tetua ke-9 dan tetua ke-10 membeku. Setelah ragu-ragu sejenak, pada akhirnya mereka tidak menyerang. Pada saat berikutnya, sejumlah besar energi spiritual menekan Yu Fei dan membentuk perisai energi spiritual untuk melindunginya. Di sisi lain, energi yang kuat meledak dari tubuh Lin Xuan dan dengan cepat membentuk empat tinju besar yang meledak ke segala arah. Kedua tinju di depan dan belakang berkedip dengan kilat ungu dan putih dan sangat kejam. Kedua tinju di kiri dan kanan berwarna hitam pekat. Api hitam menari-nari di atasnya dan membawa aura aneh. Kempat tinju itu muncul bersamaan dan dengan cepat meledak ke arah empat pedang panjang itu. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar dan energi dahsyat meledak. Kempat tinju itu sangat menakutkan dan langsung memaksa keempat pedang panjang itu mundur. Setelah suara yang menggemparkan bumi, keempat sosok itu mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka meluncur beberapa ratus kaki di udara sebelum berhenti. Mereka adalah empat pria berpakaian hitam. Tubuh mereka tertutup kabut hitam dan sangat aneh. Namun, aura pembunuh di tubuh mereka sangat mengerikan. Meskipun wajah mereka tidak terlihat jelas, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dia memblokirnya. Bagaimana mungkin? Mustahil? Bagaimana anak ini melakukannya? Mereka sangat terkejut hingga tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pihak lain sebenarnya telah memaksa mereka berempat mundur dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Seseorang harus tahu bahwa mereka adalah yang mulia surga ke-8 dan pembunuh bayaran tertinggi. Oleh karena itu, mereka sangat aneh dan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Ketika mereka berempat bergabung, mereka sudah bisa membunuh tokoh teratas di antara yang mulia surga ke-8, apalagi yang mulia surga ke-7. Namun, kini mereka gagal. Sialan semuanya, hati-hati. Anak ini terlalu aneh. Pemimpinnya adalah seorang pria paru bayar. Awalnya, dia tidak menganggap serius misi ini karena pihak lain hanyalah yang mulia surga ke-7. Menurutnya, pihak lain hanya membuat marah pangeran Ling Feng dan mengirim mereka untuk membunuhnya. Namun, dia kini menyadari bahwa dia salah besar. Ini bukanlah yang mulia surga ke-7 biasa. Tampaknya misi ini tidak akan selesai dengan mudah. Lalu, mata Yu Fei membelalak tak percaya. Dia tahu bahwa Lin Xuan sangat kuat, tetapi dia tidak berharap dia menjadi begitu kuat sehingga dia bisa memaksa empat yang mulia surga ke-8 kembali dengan satu pukulan. 1247 Bahkan tetua ke-9 dan tetua ke-10 yang bersembunyi di kegelapan, terkejut. Sepertinya kita meremehkan Tuan Muda. Itu benar. Bukankah kekuatannya sedikit terlalu menakutkan? Apakah dia benar-benar hanya seorang yang mulia tingkat ke-7? Lupakan saja, Tuan Muda itu terlalu misterius. Kita tidak bisa melihatnya. Yang bisa kami lakukan adalah mendukungnya semampu kami. Keduanya menggelengkan kepala dan berhenti bicara. Namun, ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka sangat bersemangat. Kekuatan Lin Xuan telah melampaui harapan mereka. Ini membuat mereka semakin yakin bahwa Lin Xuan dapat memimpin mereka untuk merebut kembali istana para dewa. Di depan mereka, Lin Xuan berdiri perlahan setelah meninju keempat pembunuh itu. Lalu, dia memandang mereka berempat dengan dingin. Ada kata-kata terakhir, tinggalkan saja, kata Lin Xuan dingin. Berani sekali kamu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda pikir Anda bisa begitu sombong hanya karena Anda memaksa kami mundur? Pria parubaya itu mendengus ketika niat membunuhnya melonjak. Kemudian, keempat pembunuh itu melonjak ke langit dan menyerang Lin Xuan lagi. Keras kepala. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Lin Xuan mendengus. Dia menginjak kakinya dan terbang seperti sambaran petir. Huh, dia hanyalah yang terhormat surga ketujuh. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melawan kita? Pria parubaya itu mendengus dan berteriak, serang dia dengan sekuat tenaga. Biarkan dia bernapas. Tiga pembunuh yang tersisa merespons. Kemudian, aura kekerasan meledak dari tubuh mereka saat mereka melepaskan jiwa bela diri mereka. Jiwa bela diri pembunuh paling kiri adalah kelelawar merah. Itu melekat pada pedang panjangnya dan dia dengan cepat menikam Lin Xuan. Lin Xuan, di sisi lain, mengayunkan tinjunya dan melayangkan pukulan. Lapisan api hitam menutupi tinjunya. Ledakan. Sesaat kemudian, tinju hitam itu mengenai si pembunuh berbaju hitam. Segera, pedang panjang di tangan si pembunuh terbakar bersamaan dengan lengannya. Kemudian meledak. Ah! Pembunuh itu menjerit dan segera mundur. Dia ingin mencari perlindungan dari teman-temannya. Seperti yang diharapkan, tiga pembunuh lainnya mengubah arah mereka dan menyerang Lin Xuan. Namun, Lin Xuan lebih cepat. Pukulan lain meledak, langsung menghancurkan pembunuh yang terluka itu menjadi berkeping-keping. Langit dipenuhi kabut berdarah, dan bau darah yang menyengat menstimulasi saraf semua orang. Semua orang tercengang. Yang mulia tingkat delapan, itu adalah yang mulia tingkat delapan yang asli. Dia benar-benar hancur berkeping-keping dengan dua pukulan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Sialan, aku harus membunuhnya. Tiga pembunuh yang tersisa mengamuk dan dengan cepat menyerang Lin Xuan. Kali ini, ketiganya bergerak bersama, bertekad untuk menjatuhkan Lin Xuan. Di sisi lain, ekspresi Lin Xuan sedingin es. Di atas tinjunya, api hitam menyala dengan ganas. Rasanya seperti api neraka, aneh dan dingin. Suara mendesing. Lin Xuan menggunakan langkah iblis ilusi roh kekosongan. Kecepatannya sangat menakutkan, dan dia menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Bersaing dalam kecepatan. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi tandingan kami? Ketiga pembunuh itu mencibir dengan jijik. Dia dengan cepat membalikkan tubuhnya. Melawannya. Namun, di saat berikutnya, salah satu dari mereka menjerit ketakutan. Apa, bagaimana kamu bisa mengikutiku? Pembunuh ini terlalu ketakutan. Kita harus tahu bahwa sebagai pembunuh dan yang mulia tingkat delapan, kecepatan mereka bisa dikatakan sangat cepat. Tidak banyak orang dengan level yang sama yang bisa mengimbanginya. Namun, pemuda di depan mereka memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah, tetapi kecepatannya lebih cepat daripada mereka. Mereka sama sekali tidak dapat menerima hal ini. Namun, Lin Suan tidak menjawab sama sekali. Dia hanya mengangkat telapak tangannya dan membantinya ke bawah. Telapak tangannya ditutupi api hitam seperti gunung iblis yang menyala-nyala, dan langsung menyelimuti si pembunuh. Bang! Pembunuh itu tidak bisa mengelak sama sekali dan hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, pembunuh tingkat delapan lainnya terbunuh. Dalam sekejap, pembunuh tingkat delapan lainnya terbunuh. Mengejutkan, sungguh mengejutkan. Untuk sesaat, seluruh pemandangan menjadi sangat sunyi. Di dalam kehampaan, hanya ada api hitam yang berderak dan menyala. Ekspresi dari dua pembunuh yang tersisa akhirnya berubah. Mereka menyadari bahwa Lin Suan tidak membunuh rekan mereka karena keberuntungan, tetapi karena kekuatan yang sebenarnya. Meskipun Lin Suan hanyalah yang mulia tingkat ketujuh, kekuatan tempurnya telah melampaui kekuatan mereka. Memikirkan hal ini, tubuh mereka dipenuhi keringat dingin. Sial, informasinya salah. Mundur cepat, Anda harus memberi tahu pangeran Ling Feng. Tria parubaya itu mengirimkan suaranya, lalu mereka berdua berbalik dan lari ke kejauhan. Menghadapi Lin Suan, mereka tidak berani bertarung sama sekali. Ingin pergi, ini tidak semudah itu. Lin Suan mencibir, tapi dia tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung. Kemudian, nyala api hitam muncul di matanya dan dengan cepat melonjak seperti awan. Di depan, dua pembunuh berbaju hitam melarikan diri dengan cepat, dan mereka sangat gembira ketika merasakan bahwa Lin Suan tidak mengejar mereka. Bagus sekali, dia tidak mengejar mereka. Selama mereka bisa lolos dari bencana ini, kita harus melapor kepada pangeran Ling Feng ketika kita kembali dan mengirim pembunuh yang lebih kuat. Namun, tidak lama setelah mereka berdua terbang, salah satu pembunuh berbaju hitam tiba-tiba berteriak. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, membakar dengan ganas. Sial, pergilah. Pembunuh berbaju hitam memasang ekspresi sedih. Dia dengan cepat mengedarkan energi spiritualnya dan membentuk pertahanan yang kuat untuk melawan. Di saat yang sama, gelombang terbentuk di sekelilingnya dan mencoba memadamkan api hitam. Namun, itu tidak ada gunanya. Dalam sekejap, pertahanan tubuhnya terbakar, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi abu di tengah asap hitam. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa. Melihat ini, pembunuh parubaya yang ingin melarikan diri itu tercengang. Otot-ototnya menegang, dan dia ketakutan. Dia tidak berani melarikan diri sama sekali. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Lingsuan membunuh temannya hanya dengan melihat. Kekuatan mengerikan seperti itu hanya bisa membuatnya putus asa. Siapa kamu? Apakah kamu manusia atau hantu? Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Pada akhirnya, pembunuh parubaya yang masih hidup akan menjadi gila. Membunuh yang mulia tingkat delapan dengan mengangkat tangannya mungkin adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh yang mulia tingkat sembilan ke atas. Namun, Lingsuan hanyalah yang mulia tingkat ketujuh. Dia bukan satu-satunya. Bahkan tetua kesembilan, yang bersembunyi di kehampaan, tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Apakah ini kekuatan Tuan Muda? Dia sangat kuat. Sebelumnya, mereka memiliki beberapa keluhan tentang perintah Lingsuan karena mereka merasa Tuan Muda itu sedikit sombong. Namun, sepertinya bukan itu masalahnya. Karena keempat pembunuh itu bukan apa-apa di mata Lingsuan. Lingsuan berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggungnya. Jubah hijau di tubuhnya berkibar tertiup angin. Matanya sangat dalam, dan ada kilatan api di dalamnya dari waktu ke waktu. Dia tidak menjawab pertanyaan pembunuh paruh bayah itu. Sebaliknya, dia berkata perlahan, kamu tidak lari, itu artinya kamu sangat pintar. Ceritakan semua yang kamu tahu, dan aku akan memberimu kematian cepat. Kau ingin mendapatkan informasi dariku. Jangan pernah memikirkannya. Ekspresi pembunuh paruh bayah itu sangat ganas. Kabut hitam di tubuhnya bergulung, membuatnya tampak sangat menyeramkan. Saat berikutnya, dia membakar energi spiritual di tubuhnya dan mengeluarkan energi yang kuat. Dia dengan cepat mundur. 1248. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia berada di puncak alam mulia surga ke-8. Tidak ada seorang pun dengan tingkat kultivasi yang sama yang mampu mengejarnya. Tampaknya pembunuh paruh bayah itu menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Lingsuan mencibir dengan jijik. Dua bola api hitam keluar dari matanya dan langsung terbang ke langit. Kemudian, kedua bola api itu dengan cepat membesar di kehampaan dan membakar seluruh langit. Akhirnya, mereka membentuk sangkar api hitam yang langsung menyelimuti pembunuh paruh bayah itu. Ledakan, 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 ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Sangkar hitam melayang di kehampaan dan menjebak pembunuh paruh bayah itu. Lingsuan mengambil langkah maju dan langsung tiba di luar kandang. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapatkan informasi apapun. Pembunuh paruh bayah itu mengertakkan gigi. Suaranya penuh dengan tekat. Sebagai seorang pembunuh, nyawanya bukanlah hal yang terpenting. Menjaga rahasia adalah hal yang paling penting. Lingsuan tidak bertanya lagi. Sambil berpikir, tangan api hitam muncul dari sangkar hitam dan meraih kepala pembunuh paruh bayah itu. Pada saat berikutnya, Lingsuan membalik telapak tangannya, dan sebuah kuali hitam kecil muncul di telapak tangannya. Segel budak binatang. Cahaya hitam berkedip-kedip dan langsung menghilang di antara alis pembunuh paruh bayah itu. Segera, pembunuh paruh bayah itu menyerah melawan dan melayang di kehampaan seperti boneka. Lingsuan tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia menanam bislef sealpadanya dan menjadikannya budak sepenuhnya. Api yang memenuhi langit menghilang dan kembali ke tubuh Lingsuan. Lingsuan juga meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia tidak berniat menyerang lagi. Pada saat ini, tidak ada hambatan di sekitar pembunuh paruh bayah itu. Namun, dia tidak lolos. Tidak hanya itu, kabut hitam di sekujur tubuhnya menghilang, menampakkan wujud aslinya. Itu adalah seorang pria paruh bayah dengan wajah kurus. Dia mengenakan satu set baju besi lembut berwarna hitam dengan jarum kecil di atasnya. Pada saat ini, pria paruh bayah memandang Lingsuan dan berteriak dengan hormat, Salam, Guru. Mem. Lingsuan sedikit mengangguk. Kembali ke organisasimu dan kumpulkan informasi untukku. Ingat, jangan mengekspos dirimu sendiri dan jangan biarkan Ling Feng menjadi curiga. Iya, saya mengerti. Pria paruh bayah itu mengangguk dengan hormat. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa ekspresinya normal, dan tidak ada tanda-tanda dia sedang dimanipulasi. Ini adalah kekuatan dari 10 ribu binatang ding. Dengan bis lepsel milik Lingsuan saat ini, tidak ada seorang pun di bawah level raja yang dapat mendeteksinya. Baiklah, kamu boleh pergi. Lingsuan melambaikan tangannya. Setelah itu, pembunuh paruh bayah itu membungkuk hormat lagi, lalu tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang di udara. Setelah melihat pembunuh paruh bayah itu pergi, Lingsuan juga kembali ke belakang elang ilahi berbulu emas. Baiklah, masalahnya sudah teratasi. Ayo pergi. Lingsuan duduk bersilah. Ah, baiklah. Saat itulah Yu Fei pulih dari keterkejutannya. Dengan ekspresi bingung, dia bertanya, Saudara Suan, apakah kita benar-benar akan membiarkan orang itu pergi? Jangan khawatir, dia laki-lakiku sekarang. Tidak akan ada yang salah. Lingsuan tersenyum misterius. Yu Fei mengangguk. Meskipun dia tidak mengerti, dia percaya pada Lingsuan. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia mengaktifkan energi rohnya lagi dan memadatkannya menjadi sebuah istana. Kemudian, dia mendesak elang ilahi berbulu emas untuk terus terbang. Yu Fei tidak mengerti, tetapi tetua ke-9 dan tetua ke-10, yang bersembunyi di kegelapan, sangat terkejut. Apakah Tuan Muda baru saja mengendalikan pembunuh itu? Seharusnya begitu. Dilihat dari sikap hormat si pembunuh dan sikapnya terhadap Tuan Muda, dia pasti mengendalikannya. Jika tidak, Tuan Muda tidak akan melepaskannya. Tetua ke-10 juga menarik nafas dalam-dalam, bukankah metode pengendalian ini agak terlalu menakutkan? Bahkan seniman bela diri dari alam mulia surga ke-8 tidak dapat menolaknya sama sekali. Jangan dipikir-pikir, Tuan Muda terlalu misterius, kita hanya perlu setia membantu Tuan Muda. Tetua ke-9 memang sangat bersemangat. Setelah melihat metode Lingsuan, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Sekelompok orang dengan cepat terbang menuju kediaman sementara kekaisaran keluarga Sen. Di saat yang sama, pria parubaya misterius itu juga kembali ke organisasi Skynet. Mungkin tidak ada yang menyangka bahwa pembunuh terkenal Sueyu akan memiliki organisasi seperti ini. Ini adalah jalan yang ramai dengan toko-toko di mana-mana. Orang-orang yang datang dan pergi semuanya adalah orang-orang biasa. Sekalipun ada seniman bela diri, mereka semua adalah seniman bela diri yang lemah. Yang mulia sangat jarang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kota yang sangat biasa. Namun, pembunuh parubaya itu mendarat di jalan. Pada saat ini, baju besi lembut hitam di tubuhnya telah menghilang dan digantikan oleh pakaian biasa. Tidak hanya itu, dia juga telah berubah dari dewa pembantaian yang kejam menjadi manusia biasa. Mungkin tidak ada yang akan mengira bahwa dia adalah pembunuh organisasi Skynet. Pembunuh parubaya, Falcon, memasuki toko yang sangat biasa saat ini. Itu adalah toko penjahit. Hanya ada seorang lelaki tua berpenglihatan kabur dan seorang bocah lelaki berusia 15 atau 16 tahun di dalam. Ketika mereka berdua melihat pria parubaya, Falcon, masuk, mereka mengangguk sedikit dan tidak lagi memperhatikannya. Falcon juga sedikit mengangguk. Dia dengan cepat melewati toko dan sampai ke halaman belakang. Segera, dia berjalan di depan pohon willow yang layu di halaman belakang. Dengan tamparan tangannya, sebuah lubang hitam muncul di tanah. Tanpa ragu-ragu, Falcon melompat ke dalam lubang hitam. Sesaat kemudian, lubang hitam menghilang dan tanah kembali normal. Falcon, yang memasuki lubang hitam, sepertinya telah diteleportasi oleh sebuah formasi dan tiba di tempat yang sangat misterius. Ini adalah organisasi Skynet. Falcon, bukankah kamu pergi misi? Kenapa kamu kembali begitu cepat? Falcon yang semula normal menjadi lemah saat ini. Masih ada darah yang keluar dari tubuhnya saat dia berteriak dengan gila. Misinya gagal. Cepat beritahu pangeran Ling Feng. Melihat Falcon diambang kehancuran, para pembunuh di sekitarnya panik. Mereka semua bergegas maju untuk menyelamatkannya. Falcon, kamu baik-baik saja. Dia terluka parah. Cepat kirim dia untuk perawatan. Sekelompok orang tidak curiga. Mereka mengira misinya gagal dan Falcon terluka parah. Di sisi lain, Falcon membenamkan wajahnya jauh ke dalam kegelapan, tapi sudut mulutnya menunjukkan senyuman aneh. Setengah bulan kemudian, Lin Xuan dan kelompoknya tiba di Windy Nation. Ini juga merupakan negara yang sangat kuat di benua Tianwu. Keluarga kerajaan negara Windy juga merupakan sekte kelas 6 teratas. Markas besar keluarga Sen bukan di negara angin, tapi Sen Lingchuan ada di sini. Sen Lingchuan adalah putra ke-9 dari kepala keluarga Sen. Dia juga seorang tetua yang memegang kekuasaan nyata di keluarga Sen. Kultivasinya telah mencapai alam yang mulia tingkat ke-9. Dia juga memegang banyak sumber daya penting dari keluarga Sen. Dapat dikatakan bahwa dia adalah tokoh penting dalam keluarga Sen. Dan dia juga ayah Sen Jingqiu. Kali ini, pesta ulang tahun Sen Jingqiu diadakan di negara angin. Setelah Lin Xuan dan kelompoknya tiba di Windy Nation, mereka merasakan suasana pesta. Di langit, binatang langka terbang, dan di tanah, ada banyak kereta yang berlari kencang. Di atas binatang langka ini duduklah para pejuang yang kuat. Jelas sekali, mereka adalah pejuang yang datang dari seluruh benua Tianwu untuk berpartisipasi dalam pesta ulang tahun. Orang-orang ini semua bergegas ke satu arah, dan arah itu juga merupakan tujuan Lin Xuan dan kelompoknya. 1249. Kota Es Biru. Suasana kota sangat meriah, dan orang-orang yang datang dan pergi semuanya adalah bangsawan. Penatua ke-9 telah membuat pengaturan yang diperlukan, jadi Lin Xuan diberikan tempat tinggal terbaik dan termewah di kota segera setelah dia tiba. Inilah kekuatan istana para dewa perang, kekuatan istana para raja. Lin Xuan dan yang lainnya tinggal sementara, menunggu jamuan makan dimulai. Selama ini, Yu Fei tidak tinggal diam, dan mulai mengumpulkan informasi di kota. Saudara Xuan, aku hampir selesai. Yu Fei mengatur informasinya dan mengirimkannya ke Lin Xuan. Meski ada cukup banyak keluarga di sini, hanya sedikit keluarga yang memiliki peluang untuk menikah. Di antara mereka, Wu Zun mengirim seorang pemuda bernama Duan Fei, yang dikatakan sebagai tuan muda ke-5 dari keluarga Duan. Mary Woods mengirimkan tuan muda ke-7, dan keluarga Murong mengirimkan tuan muda ke-6. Istana Burung Ilahi mengutus putra suci ke-2. Deity Swat Manor mengirim putra suci ke-3. Mendengar laporan itu, Lin Xuan sedikit mengangguk. Keluarga-keluarga ini mungkin yang paling berkuasa dan memiliki harapan terbesar untuk menikah dengan keluarga Sen. Keluarga lain tidak memiliki banyak harapan, dan orang-orang ini datang ke sini bukan untuk menikah, tetapi untuk mencari kekuatan sendiri untuk memperkuat keluarga mereka. Bisa dikatakan pesta ulang tahun ini pada dasarnya adalah pertukaran antar kekuatan besar, pertukaran antar generasi muda. Orang-orang ini sebenarnya menganggap pesta ulang tahun Jingkyu sebagai kesepakatan bisnis, dan mereka bahkan ingin menikah. Sungguh tercela. Lin Xuan mendengus, sekelompok sampah, bagaimana mereka bisa layak untuk Jingkyu. Tak lama kemudian, hari pesta ulang tahun pun tiba. Lin Xuan membawa Yu Fei, tetua kesembilan, dan yang lainnya keluar dari istana, dan berjalan menuju rumah keluarga Sen. Jalan itu ramai dengan orang, dan sangat ramai. Sepanjang jalan, tetua kesembilan bergumam kepada Lin Xuan, Tuan muda, situasi kita tidak baik sekarang, jadi jangan membuat musuh dijamuan makan. Aku tahu, Lin Xuan menganggup tak berdaya. Dia tahu bahwa istana Dewa Perang sedang tidak dalam kondisi baik saat ini. Tidak baik membuat musuh. Oleh karena itu, dia tidak akan berinisiatif memprovokasi orang lain, tetapi jika ada yang berani memprovokasi dia, maka maaf. Saat mereka sedang berbicara, suara yang dalam terdengar dari belakang mereka. Rasanya seperti guntur, dan kemudian seluruh tanah mulai bergetar. Bang 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 bang. Seolah-olah bumi akan terbelah. Para prajurit di sekitarnya juga menoleh dan ekspresi mereka berubah drastis. F. Cek. Minggir. Binatang buas yang mengamuk. Sekelompok orang dengan cepat mundur, membuka jalan. Ternyata ada seekor singa emas berukuran besar berlari dari belakang. Itu adalah binatang purba, seluruh tubuhnya berwarna emas, seolah terbuat dari emas. Itu luar biasa hebatnya. Di punggung singa emas itu duduk seorang pemuda dengan wajah angkuh. Awalnya, ada banyak orang di jalan ini, jadi tidak ada yang menaiki tunggangan mereka. Namun, pemuda itu tidak keberatan saat dia memimpin singa emas mengamuk. Bahkan ada beberapa seniman bela diri yang terlalu lambat dan terlempar olehnya. Singa emas mengaum ke segala arah dan berlari kencang seperti kilat. Pada akhirnya, itu benar-benar berlari menuju Lin Suan dan yang lainnya. Kemana pun dia lewat, bila angin kencang yang tak terhitung jumlahnya tercipta. Mereka sangat tajam, membuat retakan yang mengerikan di tanah. Banyak bila angin bahkan terbang menuju Lin Suan. Oh tidak. Ekspresi Yufei berubah drastis. Dia bisa merasakan setidaknya sepuluh bila angin terbang ke arah mereka. Kemudian, ekspresinya berubah dan dia terlihat sangat marah. Singa emas itu luar biasa kuatnya. Itu telah mencapai tingkat Jenderal Iblis Bintang Delapan, yang setara dengan prajurit terhormat Bintang Delapan atau bahkan lebih kuat. Binatang Iblis seperti itu sangat menakutkan. Pejuang biasa tidak akan berani memprovokasinya. Sekarang, mereka hanya berjalan dengan damai, tapi pihak lain menemukan masalah dengan mereka tanpa alasan. Ekspresi Lin Suan normal. Dia tidak punya niat untuk campur tangan karena masalah sekecil itu tidak mengharuskannya melakukan intervensi. Benar saja, tetua ke-9 mendengus dingin. Aura yang kuat muncul dari tubuhnya. Itu seperti tangan takasat mata yang menamparkan ke samping. Seketika, lusinan bila angin terlempar terbang. Namun, ekspresi mereka tidak meredah karena singa emas itu melompati kepala mereka dan mendarat di depan mereka, menghalangi seluruh jalan. Ketika Yu Fei dan yang lainnya melihat pemuda di atas tisu toilet emas, ekspresi mereka langsung menjadi gelap. Duan Fei, tuan muda ke-5 dari klan Duan. Dia juga orang yang dikirim oleh Marsial Honorable untuk membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Sen. Mendengar transmisi suara Yu Fei, ekspresi Lin Suan juga menjadi gelap. Dia tidak menyangka akan bertemu pihak lain di sini. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, seseorang di sampingnya meraung terlebih dahulu. Siapa kamu? Beraninya kamu melakukan pembunuhan di jalan dan melukai murid klan Sensing. Seorang pria kekar meraung dengan gila. Ternyata, hamparan bila angin tadi tidak hanya menyerang Lin Suan, tapi juga menyelimuti semua seniman bela diri di sekitarnya. Oleh karena itu, banyak orang yang terluka sekarang. Bila anginnya tidak sederhana, mereka dilepaskan oleh singa emas dan bisa dikatakan sangat menakutkan. Oleh karena itu, seniman bela diri biasa semuanya terluka oleh bila angin. Di antara mereka, banyak murid klan Sensing juga terluka oleh bila angin. Oleh karena itu, pria kekar itu sangat marah. Ketika seniman bela diri di sekitarnya mendengar auman pria kekar itu, mereka juga terkejut. Klan Sensing sebenarnya adalah sekte peringkat 6. Aku tidak mengira itu adalah mereka. Sepertinya masalah ini akan merepotkan. Ya, klan Sensing adalah sekte peringkat 6. Selain itu, mereka memiliki tiga belas penjaga Sensing di sekte mereka. Mereka sangat kuat. Lihatlah aura pria kekar itu. Dia sangat kuat. Aku khawatir dia salah satu dari tiga belas penjaga. Itu mungkin saja. Segalanya akan menjadi serius. Pemuda yang menunggangi singa emas mungkin tidak sederhana. Lagi pula, tidak banyak kekuatan yang berani menggunakan Jenderal Iblis Bintang 8 sebagai tunggangannya. Ya, dia setidaknya adalah murid sekte peringkat 6. Sepertinya akan ada pertunjukan untuk ditonton kali ini. Kerumunan bersembunyi di kejauhan dan berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, pada saat ini, suara menghina terdengar dari belakang. Klan Sensing bukanlah apa-apa. Beraninya kamu memprovokasi Tuan Muda Duan kami. Kamu pasti lelah hidup. Saat dia berbicara, sekelompok orang yang menunggangi binatang Iblis yang kuat dengan cepat datang dari belakang dan berhenti di samping singa emas. Kemudian, semua seniman bela diri ini berkata dengan hormat kepada pemuda yang menunggangi singa emas, Tuan Muda kelima, Aku baik-baik saja. Bagaimana tumpukan sampah bisa menyakitiku? Pemuda itu tampak sombong dan mencibir dengan nada menghina. Para seniman bela diri di sekitarnya sangat marah. Pertama, mereka diserang tanpa alasan. Sekarang, mereka disebut sampah. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Namun, kelompok pihak lain terlalu besar. Mereka tidak berani melawan. Namun, pria kekar dari klan Sensing tampaknya tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia memiliki temperamen yang buruk sejak awal. Apalagi dia baru saja diserang. Sekarang dia sedang dipermalukan. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Kamu mendekati kematian. Siapa yang kamu sebut sampah? Bajingan kecil? Percaya atau tidak? Aku akan memenggal kepalamu dan menendangnya seperti bola. Meskipun pria kekar itu tahu bahwa identitas pihak lain itu luar biasa, dia tidak bisa menahannya lagi. Beraninya kamu. Kamu mendekati kematian. Duan Faye tidak berbicara. Para seniman bela diri di sampingnya sangat marah. 1250 Anda pasti bosan hidup. Tahukah Anda siapa Tuan muda kita? Beraninya kamu berbicara kasar. Berlututlah dan potong lidahmu. Lalu, aku bisa mengampuni nyawamu. Jika Anda menyinggung kami, klan sensing Anda akan mati dengan mengenaskan. Di atas sing emas, Duan Faye mencibir. Apakah kamu mendengar itu? Cepat lakukan apa yang aku katakan. Apakah kamu menunggu klanmu dihancurkan? Huh, sombong sekali. Menurutku kamu tidak bisa menghancurkan klan sensingku. Pria kekar itu mendengus dingin. Aura kuat muncul dari tubuhnya. Tekanan dari supremasi surga ke-8 menyelimuti sekeliling. Huh, kamu hanya seorang supremasi surga ke-8. Kamu adalah seorang ahli yang tiada taranya di mata orang-orang biasa, tetapi kamu tidak berarti apa-apa bagi kami. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah dan terimalah kematianmu. Kamu meminta kematian. Pria kekar dari klan sensing sangat marah. Dia belum pernah dihina seperti itu. Oleh karena itu, dia menghentakkan kakinya dan menyerang ke depan seperti binatang buas. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Selain Duan Fei, seorang tetua berjubah abu-abu memancarkan niat membunuh. Namun, Duan Fei melambaikan tangannya dan menghentikan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Elder, kamu tidak perlu melakukannya. Biarkan aku yang melakukannya. Aku sudah lama tidak berolah raga. Hari ini, aku akan bermain dengannya. Begitu dia selesai berbicara, sosok Duan Fei melintas dan terbang ke depan seperti hantu. Dalam sekejap, dia sampai di depan pria kekar itu. Pria kekar dari klan sensing sangat gembira. Dia tidak menyangka Duan Fei menjadi begitu sombong hingga melawannya sendirian. Kali ini, dia akan memberitahu Duan Fei betapa kuatnya dia. Gelombang mengamuk. Pria kekar itu melontarkan pukulan. Kekuatan tinju yang menakutkan melonjak seperti gelombang. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan itu sangat kuat. Supremasi surga ketujuh mungkin akan langsung hancur berantakan. Namun, Duan Fei mencibir. Tubuhnya menjadi sangat aneh. Dalam sekejap, dia menghindari bayangan tinju yang memenuhi langit. Di saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan pria kekar itu. Tamparan. Suara tamparan yang tajam terdengar. Kemudian, pria kekar dari klan sensing gemetar dan mundur. Bayangan tinju yang memenuhi langit langsung menghilang. Pria kekar itu juga mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Ada sidik jari yang jelas di separuh wajahnya. Apa? Bagaimana mungkin? Dia mengelak. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar tercengang. Awalnya mereka sangat tidak puas dengan kelompok Duan Fei karena sikap pihak lain yang terlalu sombong dan justru menghina mereka semua. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani mengambil tindakan. Untungnya, pria besar dari klan sensing telah mengambil tindakan. Semua orang sangat gembira, berpikir bahwa pria kekar itu akan bisa memberinya pelajaran. Namun, dia tidak menyangka pemuda sombong itu begitu kuat. Hanya dengan satu gerakan, dia mampu memaksa pria besar dari klan sensing itu mundur. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mematahkan teknik tinjuku? Pria berotot dari sekte sensing juga memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Sesaat kemudian, dia mengertakkan gigi dan menyerang ke depan lagi. Namun, Duan Fei hanya mencibir dengan jijik. Tubuhnya menghilang seperti hantu, dan suara tamparan terdengar sekali lagi. Pria kekar itu terlempar lagi, dan bekas telapak tangan merah cerah muncul di sisi kiri wajahnya. Aku sudah bilang padamu kalau kamu sampah, tapi kamu tidak percaya padaku. Duan Fei berkata dengan nada meremehkan, hari ini, aku akan mengajarimu dengan baik bagaimana sampah seharusnya berbicara. Setelah mengatakan itu, sosoknya bersinar lagi dan dia dengan cepat terbang ke depan. Tidak baik. Melihat tindakan Duan Fei, ekspresi pria kekar dari sekte sensing berubah drastis. Sesaat kemudian, dia meraung langkah kaki armada. Sekarang, dia tidak berani melawan Duan Fei karena kekuatan Duan Fei jauh melebihi miliknya. Oleh karena itu, dia segera menggunakan Fleet Foot Stride. Meski pria kekar itu bertubuh besar dan kokoh seperti gunung, saat dia menggunakan Fleet Foot Stride, kecepatannya juga sangat cepat. Kebanyakan orang yang hadir bahkan tidak dapat melihat lintasannya dengan jelas. Namun, Duan Fei mencibir, bersaing denganku dalam hal kecepatan. Kamu benar-benar mencari kematian. Dia mencibir, dan kemudian ekspresinya menjadi semakin kabur. Telapak tangan di tangannya juga ditampar dengan liar. Tamparan. Tamparan. Serangkaian tamparan terdengar. Pria kekar itu terus mundur hingga akhirnya menabrak tembok. Seluruh wajahnya bengkak, seperti kepala babi. Lebih tua. Para murid sekte sensing sangat ketakutan sehingga ekspresi mereka berubah drastis. Mereka berteriak dengan gila-gilaan, dan pria kekar itu sangat marah hingga dia menjadi gila. Aib, ini benar-benar memalukan. Duan Fei lebih kuat darinya. Dia bisa saja menang dengan satu gerakan, tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia terus menamparnya. Tidak hanya dia menamparkan wajahnya, tapi dia juga menamparkan wajah sekte sensing. Orang-orang di sekitarnya juga sangat terkejut. Mereka tidak berani berbicara. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan yang mulia surga ke-8 ditampar berulang kali. Mereka bukan tandingannya. Beraninya kamu menghina sekte sensing. Aku akan bertarung denganmu. Para murid yang melacak pergerakan Duan Fei akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Mereka menyerang ke depan seolah-olah mereka sudah gila. Berhenti, cepat kembali. Pria kekar itu meraung dengan gila. Dia tahu betapa kuatnya Duan Fei. Murid-muridnya sama sekali bukan tandingannya. Jika mereka menyerang sekarang, mereka pasti akan mati sia-sia. Namun, murid-murid itu tidak berhenti sama sekali seolah-olah mereka sudah gila. Huff, segerombolan semut berani berperilaku kejam di hadapanku. Duan Fei sangat menghina. Dia mengangkat jarinya, dan beberapa sinar cahaya dingin terbang seperti kilat. Tidak. Melihat ini, pria kekar itu menjerit putus asa. Sinar cahaya dingin begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun di bawah alam mulia surga ke-8 yang dapat menahannya. Sinar cahaya dingin itu seperti bila es, memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Begitu auranya dilepaskan, semua orang terkejut. Bahkan murid-murid gila pun gemetar dan sadar kembali. Ketika mereka melihat sinar cahaya dingin terbang ke arah mereka, wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Namun, mereka tidak bisa mengelak sama sekali. Saat para murid akan mati, kehampaan bergetar. Sebuah tangan tak kasat mata tampak terbentuk di udara dan langsung menepis sinar cahaya dingin itu. Apa? Dia belum mati. Seseorang menyerang. Melihat ini, semua orang kaget. Pria kekar dari sekte sensing juga menghela nafas lega. Namun, wajah Duan Fei menjadi gelap. Seseorang sebenarnya berani menyerangnya di depannya. Dia pasti mempunyai keinginan mati. Pada saat berikutnya, matanya seperti kilat saat dia menatap Lin Suan. Dasar bodoh, beraninya kau menyerangku di hadapanku. Patah lenganmu dan aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, kamu dan orang-orang di sekitarmu semua akan mati. Mendengar ini, para seniman bela diri di sekitar Lin Suan sangat ketakutan. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Namun, Lin Suan tidak memperhatikannya sama sekali. Sebaliknya, dia menoleh ke murid-murid sekte sensing dan bertanya, apakah kalian semua baik-baik saja? Terima kasih telah menyelamatkan kami, pahlawan muda. Kami baik-baik saja, para murid memandang Lin Suan dengan rasa terima kasih. Pria kekar itu tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih, terima kasih, tuan muda. Terima kasih, tuan muda. Melihat Lin Suan mengabaikannya, wajah Duan Fei menjadi sangat suram. Dia memandang orang-orang dari sekte sensing dan kemudian menunjukkan senyuman sinis. Jangan berpikir kamu bisa menghindari ini hanya karena seseorang menyelamatkanmu. Hari ini, aku tidak bahagia, jadi kalian semua harus mati. Huff, aku akui kamu kuat. Namun, sekte sensing tidak bisa dianggap enteng. Jika kita benar-benar bertarung, aku jamin kamu tidak akan mendapat keuntungan apapun. Beraninya kamu mengancam kami. Para penjaga di samping Duan Fei mencibir, biarku beritahu, kami dari Istana Ares. Tuan muda kami adalah tuan muda kelima dari Istana Ares. Tuan muda selamat menikmati.